Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Ya sahabat keluarga muslim Apa kabarnya hari ini? Ya semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Yang lagi sakit Semoga segera diangkat penyakitnya ya Segera diberikan kesehatan Yang sedang mencari pekerjaan Kita da'akan sama-sama Semoga segera mendapatkan pekerjaan Yang lagi yang masih jomblo Kita doakan semoga segera menikah Yang sudah menikah yaudah bersyukur ya Kembali lagi bersama saya Ruchi Ardi Di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya ya Kita sudah berada di episode 30 ya Masyaallah Alhamdulillah kita sudah sejauh ini Sudah banyak sekali hal-hal yang kita bahas sama-sama Dan nanti juga akan kita Apa ya Kita review kembali nanti di episode pilihan 2 Setelah ini insyaallah ya Nah seperti biasa kami sudah menyiapkan 3 pertanyaan Ya dari sahabat-sahabat kita yang bertanya Namun sebelum saya bacakan Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengundara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara cek ke nomor Whatsapp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Ya untuk yang pertama ini Kita akan bacakan pertanyaan Dengan menghubungi Ustadz Roshid terlebih dahulu ya Ya Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalamu Rahmatullahi Wabarakatuh Iya Ustadz Ramadhan sebentar lagi Tempat-tempat pemakaman Mulai ramai diziarahi Apakah ini memang dianjurkan Atau bagaimana ya Ustadz Mohon pencerahan ya Ustadz Pertama kita sampaikan dulu bahwa Ziarah kubur Ini kita bedakan antara laki-laki dan perempuan Kita bedakan antara laki-laki dan perempuan Ziarah kubur bagi laki-laki adalah sesuatu yang dianjurkan Sesuatu yang dianjurkan Kata Nabi SAW Zuru al-kuburah Ziarahilah oleh kalian akan kuburan Fa'innahatutakirukumul akhirah Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang akhiran Ya Karena Kalau kita ziarah kubur Bahwa kita melihat kuburan itu Suatu saat pun kita akan seperti itu Mau gak mau siap gak siap Seperti mereka-mereka yang sudah dikubur sekarang ini gitu kan Maka kita teringat dengan negeri akhirat Membuat kita semakin Bertakwa kepada Allah Meninggalkan maksiat dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itu untuk laki-laki Jadi laki-laki sudah dianjurkan ya Kapan waktu saja Itu satu hal Nah terkait dengan wanita Maka para ulama memberikan penjelasan bahwa Ada khilaf yang sangat kuat diantara para ulama terkait dengan wanita Jadi pendapat yang mengatakan haram kepada wanita untuk ziarah kubur Pendapat yang kuda mengatakan bahwa ziarah kubur bagi wanita boleh Tapi jangan sering-sering Karena Nabi SAW melaknat wanita yang sering ziarah kubur Yang kedua ya Kalaupun dia ziarah kubur ya Jangan sering sekali Yang kemudian berikutnya dia menjaga adab syar'inya Mulai dari pakaiannya Kemudian juga nanti Apa namanya ketika di kuburan gak boleh dia niyahah Gak boleh meratap Gak boleh nangis Menjerit-jerit dan sebagainya Ketika syarat ini terpenuhi Pertama tadi tidak sering Sekali-sekali ya Kemudian juga menjaga adab-adab ziarah dengan baik Maka ini gak ada masalah Dan ini yang saya condong kepada pendapat ulama yang seperti ini Bahwa ziarah wanita boleh saja dengan catatan Tidak sering Yang kedua menjaga adab ziarahnya dengan baik Dan tidak ada niyaha dan tidak ada meratapi disana Baik Kemudian yang kita katakan berikutnya adalah Terkait dengan timingnya Waktunya kapan Waktu ziarah kubur ini sebenarnya gak ditentukan ya Kapan waktu saja ketika orang memang luang Melakukannya apalagi bagi laki-laki Gak ada masalah Tapi ketika mengkhususkannya sebelum Ramadan Yang kuburan Ramadan Yang Ramadan sebentar lagi akan tiba Ini menjadi masalah sendiri Kenapa? Karena kita butuh dalil Butuh sebuah Apa namanya ni Keterangan dari sunnah Nabi SAW Atau dari Al-Quran Yang mengatakan kita dianjurkan untuk ziarah kubur Sebelum Ramadan Nah pertanyaan berikutnya Adakah dalil yang mengatakan itu? Setelah kita periksa gak ada dalilnya Gak ada dalil yang mengkhususkan Kita dianjurkan untuk ziarah kubur sebelum Ramadan itu Gak ada Ini sesuatu yang disebut oleh para ulama Mengadang-adakan Perkara yang muhdas dalam agama Sesuatu yang bida'ah Kenapa? Karena pengkhususan waktunya harus Sebelum Ramadan ini Kita butuh dalil disitu Dan gak ditemukan dalil gitu kan Artinya Kalau mau kita ziarah kubur Kapan waktu saja boleh Ataupun di bulan Ramadan Boleh gak ziarah kubur? Boleh Apalagi bagi laki-laki yang Saya sampaikan tadi gak ada masalah ya Bagi wanita yang menjadi masalah Ada khidab ulama disitu Maka kapan waktu saja Kita ziarah kubur boleh Dan justru yang bermasalah itu Ketika mengkhususkannya di waktu-waktu tertentu Dan itu gak ada dalil yang mengatakannya Mengkhususkannya Maka kita disini Perlu ya Untuk dipertanyakan Kenapa kita mengkhususkan itu Mengkhususkan dalam sebuah ibadah Kita butuh dalil Nah disini tidak kita bukan dalil Maka kita katakan Mereka-mereka yang melakukannya Hendaklah mereka Mengerti dan rujuk kepada Agama yang benar Bahwa pengkhususan itu Tidak ada dasarnya Dan tidak ada dalilnya Dan hendaklah kita rubah Kebiasaan yang seperti itu Wallahu ta'ala'alam Iya syukurin jazakallah khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan yang sangat Masya Allah sekali ya Terkait hal ini Yang memang sudah Sangat biasa sekali Kita lihat di tengah-tengah Masyarakat kita Menjelang Ramadan Itu banyak sekali Di Pemakaman-pemakaman Itu rame Tidak hanya pengunjungnya Tapi tukang parkirnya juga Tapi bukan itu fokusnya ya Banyak orang-orang jualan bunga Banyak sekali Menjelang Ramadan Sebenarnya ziarah itu Tidak ada masalah Boleh-boleh aja Namun kalau kita mengkhususkan Dalam rangka Menyambut Ramadan Terus kita maaf-maafan Yang kita ziarahi Ini dia yang keliru Karena pada dasarnya Apalagi ini Kalau kita berkeyakinan Kalau kita gak minta maaf Sama yang kita ziarahi Nanti Ramadan kita gak terima Ada nih yang berkeyakinan Nah ini yang sebenarnya Agak sedikit bahaya Gitu Karena Ya udah Terkait ke akidah Itu ya teman-teman ya Nah jadi Ziarah itu boleh-boleh aja Asal kita tidak mengkhususkan Justru yang kita ziarahi itu Sebenarnya perlu doa kita Bukan kita yang Berharap maaf nih Gitu kan Bukan kita yang minta doa nih Dari orang yang Kita ziarahi Atau dari Yang kita kunjungi Gitu kan Justru yang sudah Meninggal itu Yang mengharapkan doa cita Iya gak Iya Harusnya seperti itu Nah jadi Kalau kita mengkhususkan Untuk hal-hal yang saya bilang tadi Rasanya ini Sukup sedikit keliru Teman-teman Semoga ini bisa Kita sampaikan ya Tengah-tengah masyarakat kita Baik dari Video ini Maupun dari teman-teman Yang mendengarkan Mungkin bisa menyampaikan Pelan-pelan ke Tetangga Ke saudara Kerabat Yang masih Melakukan hal yang demikian Ya bukan tidak boleh ya Namun Kalau mengkhususkan Terkait Kalau tidak ziarah Ya mungkin Ramadhan ini gak diterima Dan Kira-kira-kira-kira Yang serupa Mudah-mudahan Bisa menjawab ya Buat yang bertanya Nah sahabat berkualang muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Bersama usad muslim Namun jangan kemana-mana Setelah Jeddah berikut ini Ramadhan dua tahun lalu Belum diganti Dan tahun lalu juga belum Nah ramadhan sebentar lagi Juga akan tiba Apakah masih bisa diganti ustad Mohon pencerahan Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo ustad Ustadz ada pertanyaan Insya Allah ada jawabannya ya Tadi Kita sudah mendengarkan Jawaban dari ustad Roshid Ya terkait Ini ya Ziarah tadi ya Ziarah Ke pemakaman gitu ya Nah ini ada pertanyaan juga Sama ya Terkait Ramadhan Ini penting nih Karena mungkin banyak Yang mengalami Namun tidak tahu Apakah dilakukan atau tidak Nah Pertanyaan nanti kita bacakan Sebelum itu Saya ingin mengingatkan dulu Seperti biasa Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli ya Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Kita akan hubungi Ustadz Muslim ya Ya Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustadz Kalau seandainya Ramadhan 2 tahun lalu Belum diganti Dan tahun lalu juga belum Nah Ramadhan sebentar lagi Juga akan tiba Apakah masih bisa diganti Ustadz Mohon pencerahan Ya Disini dalam mengkodoh puasa Maka secara hukum adalah wajib Baik mungkin Disini ada dua hal Dikatakan Kenapa dia tidak bisa menggantinya Sampai jalan beberapa tahun Sampai melewati dua Ramadan misalnya Kalau dilihat Kata para ulama Kalau seandainya Melakukan Tidak melakukan Ibadah puasa Karena ada Udur syari Misalnya wanita yang kemudian hamil Atau melahirkan pada tahun ini Dan tahun depan juga Dalam posisi melahirkan Atau dalam keadaan masih menyusui Dan tahun depannya masih juga Dalam keadaan menyusui Karena setiap tahunnya Memiliki anak misalnya Atau ketika Tahun depannya Kemudian sakit Ada Udur syari Maka dikatakan Tetap saja Dia harus Melakukan Ganti Dari puasa Puasa yang Sudah lewat Biarpun dua tahun Maka ini patwa yang dikeluarkan Dikatakan Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala Maka hendaklah diganti Pada hari-hari yang lain Dan mengganti disini Kata para ulama Mengganti disini Tidak ada batasan Waktu dan tahun Apakah setahun Ataukah dua tahun Ataukah tiga tahun Maka dikatakan Keumuman Ayat ini Menunjukkan Hendaklah diganti Pada hari-hari yang lain Tidak 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 dikatakan Tidak terbatas Kepada satu tahun saja Maka Kata para ulama Bagi orang-orang yang Kemudian karena ada Udur syari Maka hendaklah diganti Ketika dia mampu Kemudian yang kedua Keadaan yang kedua Adalah Orang-orang yang Melakukan Dua kali puasa Tidak melakukan Ibadah puasa Misalnya Dua tahun bertur-tur Kalau seandainya disengaja Karena faktor malas Dan sekarang sudah bertaubat Maka hendaklah dia Beristighfar kepada Allah Mohon ampun Bertaubat kepada Allah Kemudian wajib juga Mengganti puasanya Allah Ta'ala Ia syukur Jazakallah khairan Saat muslim Atas penjelasannya Masya Allah ya Nah jadi teman-teman Yang namanya Satu yang wajib ya Ini terkait ramadhan Belum diganti Artinya kita berhutang Nah itu harus dilunasi teman-teman Sejauh apapun ya Selagi kita memang Mampu Maksudnya Dalam arti Ya seperti di episode sebelumnya Sepertinya saya pernah bilang Kalau Dia tidak sakit berkepanjangan Dan dia memang selagi mampu Yang masih sehat gitu ya Dan waktu itu cukup panjang ya Setahun Ya 11 bulan lah katanya 11 bulan Selain Ramadan kan Sama Ramadan 12 Banyak waktunya Jadi kalau seandainya Kita memang pengen mengganti Harusnya Nah why itu ya Niat kita dulu Kalau memang niat kita Sudah pengen mengganti Pasti ada jalannya Tapi kalau memang dari awal Kita juga gak niat Angin-anginan nanti Nah istilahnya Pagi niat puasa Tiba-tiba siang Kegoda sama Apa Kacang goreng Ada tuh temen saya tuh Kayak gitu Gara-gara kacang buka Tapi ya Bukan itu poinnya Maksudnya kita Kalau memang niat Pasti hal-hal yang memang Menggoda kita Insya Allah bisa kita tahan Nah Mudah-mudahan bisa ya Buat sahabat yang bertanya Bisa mengganti Sampai 2 tahun lalu pun Bisa diganti Insya Allah Ya mudah-mudahan Tercerahkan Ya sahabat keluarga muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Bersama Ustaz Zulham Namun jangan kemana-mana Kita akan kembali setelah jeda Berikut ini Ustaz Bagaimana hukumnya Berpuasa Namun tidak makan sahur Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya ya Tadi kita sudah Mendengarkan jawaban Yang pertama Dari Ustaz Roche Terkait ziarah Kemudian Jawaban dari Ustaz muslim Terkait Ramadan Yang belum diganti Dari tahun-tahun sebelumnya Nah ini pertanyaan ketiga Nanti insya Allah Kita akan Hubungi Ustaz Zulham Namun sebelum Saya bacakan pertanyaannya Ada baiknya Saya ingin mengingatkan Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ya Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Pengudara di tengah-tengah Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Kita akan hubungi Ustaz Zulham Ya Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana hukumnya Berpuasa Namun tidak makan sahur Mohon penjelasan Ustaz Nabi kita Nabi kita Muhammad Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya sangat Menekankan Dan mensunahkan Kepada kita Untuk sahur Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tasahharu Tidaklah kalian makan sahur Karena di dalamnya Ada barokah Karena memang Tujuan kita berpuasa itu Bukan tujuan Membuat orang mati Sengsara Tidak Tapi berpuasanya kita Meninggal makan dan minum Tujuan Untuk mendekatkan diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab itu Diantara sunnah Dalam puasa ini Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Iyalah Tendaklah kita itu Memperlambat sahur kita Karena jangan cepat-cepat Subuh hari ini Umpamai jam 5 Lewat 10 Jangan pula kita sahur Jam 2 malam Mata jam 3 pagi Atau jam 2 pagi Jangan Tapi bagaimana Kalau bisa setengah jam Sebelum azan Kita sahur Karena hal demikian Bisa sangat membantu kita Untuk tetap Bertahan lama Bugar Segar Tidak kelaparan Dan bisa beraktifitas Kalau seandainya kita Sahurnya itu Dengan cara Waktu yang Agak mendekati Waktu untuk Sholat subuh Ataupun habis waktu Untuk makan dan minum Bagi juga Tuhan Nabi Antara sunnahnya Mendapatkan kebaikan umat ini Kalau seandainya Mensegerakan Berbuka Kalau berbuka Ketika azan Langsung buka Jangan ditutupan Nantilah aku buka puasnya Habis sholat maghrib Tidak boleh Dalam agama kita Karena sekali lagi Tujuan daripada puas Ialah taqarriban ilallah Makan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan untuk menyiksa Bukan Nah bagaimana Orang yang tidak sahur Ditanya apa Alasan dia tidak sahur Kalau tidak sahur Karena meninggalkan sunnah Nabi Maka ini tercelah Dia melalui sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Yang merintahan kepada kita Umatnya untuk Ber Makan sahur Terlebih dahulu Sebelum kita berpuasa Nah tapi Kalau seandainya Karena memang tidak selera Ataupun ada masalah Kesehatan Tentu ini sebuah uzur Ya Tapi indah lah Kalau alasan tidak selera Tadi dia harus memaksanya Meskipun hanya memakan Ya Dua tiga bujik kurma Untuk bisa Masuk ke dalam perutnya Dan bertahan Ya beberapa jam Kedepannya Begitu dengan cara Minum air Ini sangat dianjurkan Yang tercela juga Ialah Kalau orang sengaja Dia itu Tidur Dari malam Sampai nanti Ketika ada sebuah Baru dia bangun Sengaja dia Ya meskipun Dia sudah niat puasa Pada malam hari Tapi sengaja tidak sahur Maka ini juga tercela Ya Kecuali orang yang Memang dia itu Kesiangan Ya ketiduran Tentunya ini Tidak ada dosa bagi dia Karena tidak sengaja Tapi kalau dia sengaja Melakukan hal seperti itu Ketiduran sampai tidak sahur Ini diantara hal yang tercela Maka seorang muslim Hendaklah Ya ketika dia berpuasa Hendaklah dia makan Sahur Ataupun minum Ataupun makan roti Ataupun makan nasi Kalau kita Indonesia ini Silahkan dimakan Ya itu yang disunahkan Dan jangan sampai Jadi kebiasaan buruk kita Tidak makan sahur Karena hal demikian Menisih sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang memerintahkan Kepada kita Untuk Ya makan sahur Ketika kita sebelum Berpuasa Wallahu ta'ala Ya syukran Ya syukran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasannya ya Insya Allah sekali ya Jadi terkait puasa nih Apa tadi Puasa namun tidak makan sahur Jadi Puasanya tetap sah ya teman-teman Namun Namun Yang dipentingnya dalam sahur itu Adalah Keberkahannya Nah Berkahnya ini yang kita cari Kenapa kita harus makan sahur Disitu ada keberkahan teman-teman Jadi berkahnya Itu yang kita kejar Ya tapi ya kalau kesiangan ya Mau dibilang apa lagi kan Nah Kesiangannya juga pasti ada sebab Ya mungkin bisa jadi karena begadang Nonton bola Dan lain sebagainya Nah ini yang harus kita kurangi Jangan kita melakukan hal-hal yang Bisa membuat sahur kita itu Tidak terkejar jadinya Kita ini ngejar keberkahannya loh Kalau Sebelum puasa Kita terbiasa begadang Nonton bola misalnya Ya kalau Ramadhan ini Seenggaknya kita kurangin lah Kita fokus untuk ibadah Kan sebelas bulan sebelum Ramadhan Udah dipuas-puasin Nonton bolanya Seenggaknya Kita puasa juga lah Nonton bolanya Agar apa Tujuannya kan Agar kita bisa makan sahur Tidak kesiangan Tidak terburu-buru juga Ya Semoga menjawab ya Buat Sahabat yang bertanya Nah Sahabat kurang musim tidak terasa Kita sudah di penghujung episode 30 Nah udah 30 episode Nah seperti yang pernah saya sampaikan Setiap 15 episode Kita nanti ada episode pilihat Setelah ini Insya Allah ya Kita rangkup beberapa pertanyaan yang menarik Atau yang umum Kita temukan di keserian kita Sebelum saya akhiri Saya ingin mengingatkan kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halosat Dengan cara chat Telepon Atau kirim video Ke Whatsapp 0822-670-64546 Dengan hashtag Halosat ya Akhirnya saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Kita tutup dengan doa Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!